selamat menikmati nah walaupun demikian kita tetap sama ya teman-teman melaksanakan puasa selama satu bulan penuh insyaallah umat islam itu akan selalu menjaga tali selaturahmi dan tetap saling menghargai perbedaan gitu ya teman-teman nah lebaran itu menjadi momen yang paling spesial dan tentunya harus dipersiapkan sebaik-baiknya ya teman-teman untuk keluarga nah di momen spesial ini sosok ibu rumah tangga adalah orang yang paling berperan penting pokoknya orang yang paling sibuk sedunia adalah ibu rumah tangga ketika menjelang lebaran banyak banget kesibukannya ya teman-teman nah yang pertama tadi aku udah belanja ke pasar di pasar itu membeli segala rupa keperluan terutama untuk menu-menu lebaran besok hari gitu ya teman-teman nah hari ini aku mau banyak banget yang aku masak aku dibantu sama saudaranya suami ini masakan aku ada beberapa macam ada rendang sapi kemudian ada opor cuma gak terlalu banyak opornya ada juga kentang goreng pakai petai gitu ya teman-teman kemudian ada sayur ketupat nah untuk ketupatnya aku gak bikin soalnya kata umi aku itu gak usah bikin nanti dianterin katanya alhamdulillah ya teman-teman yang namanya orang tua itu walaupun kita udah nikah tetep aja pasti inget nah ini dia setelah masak-masak selesai ini merupakan acara rutin setiap kali kita itu menjelang lebaran atau esok hari lebaran nah ini kita buka bersamanya bareng di rumah keluarga suami nah acara seperti ini tuh merupakan rutinitas tahunan di keluarga suami pokoknya kumpul bareng alhamdulillah sampai saat ini tradisinya masih terus walaupun mertua sudah tidak ada nah ini merupakan momen yang paling ditunggu sama anak-anak ya teman-teman momen bagi-bagi THR alhamdulillah anak aku disini ada 6 disini tuh kerasa banget banyak anak banyak rezeki gitu ya teman-teman nah tradisi bagi-bagi angpau untuk anak-anak ini merupakan penyemangat untuk mereka ketika puasa jadi anak-anak aku dari mulai SD itu udah belajar mereka dari pertama belajarnya itu ya nanti bakal dapet THR kalau misalkan puasanya itu pool nah sepulang dari buka bersama di rumah keluarga suami aku langsung beresin rumah karena rumah itu udah berantakan banget ya teman-teman dari pagi aku biarin aja soalnya kan sibuk di dapur masak menunya itu banyak banget dari pagi sampai sore baru selesai nah ini dia langsung aku beresin dulu kamar kemudian mau ngeberesin dulu kalau misalkan gak terlalu capek aku mau beresin rumah juga pagi-pagi kan kita harus berangkat ke masjid lebih awal gitu ya nah ini yang aku bersihkan adalah di kamar utama semenjak anak-anak pulang dari pondok pesantren kamar ini selalu penuh dipakai tidur terus kadang-kadang siang malam mereka itu mainnya di kamar kalau puasa males kemana-mana katanya pasti balik lagi ke kamar dan ke kamar Alhamdulillah mumpung anak-anaknya masih di luar aku mau membereskan kamarnya pokoknya aku deep clean sekalian karena udah malam juga ya teman-teman disini aku gak disapuin cuma disini menggunakan penyedot debu pokoknya biar bersih lebaran nanti itu benar-benar rumah udah rapi bersih nah rencananya itu kita mau tidur satu ruangan ini aja dipakai di kamar ini lumayan besar cukup untuk anak-anak aku semuanya kita tidur dempet-dempetan disini biar kamar yang satunya lagi itu tetap rapih gitu ya supaya ngirit-ngirit juga soalnya pagi-pagi itu harus sibuk kembali mempersiapkan nganget-ngangetin dulu makanan kemudian nyapu-nyapu sedikit gitu ya teman-teman nah sekalian aja ini pun spraynya aku ganti udah lama juga pokoknya di kamar ini itu berantakannya itu parah banget ya teman-teman beberapa hari aja enggak aku deep clean ini biasanya kan diberesin sama anak aku yang perempuan cuma ya begitu namanya juga anak-anak pasti tidak terlalu rapi kadang-kadang enggak tahu juga tempat penyimpanan kalau aku sendiri kan punya tempat-tempat penyimpanan antara sisir kecantikan semua itu berbeda-beda tempat gitu nah kalau mereka masukinnya di satu wadah gitu ya teman-teman nah makanya hari ini aku mau rapi-rapi kembali biar tidak berceceran karena tips rumah agar selalu rapi dan bersih itu kita harus memiliki tempat-tempat untuk barang-barang contohnya seperti ya sisir gunting kuku kayak gitu ya teman-teman nah semua itu tuh harus ada tempatnya selain rapi kita pun nanti nyari-nyarinya itu bakalan lebih mudah apalagi pas saat buru-buru itu sisir paling sering ya teman-teman paling sering sering hilang gitu di rumah kalau misalkan tidak ada tempatnya aku dulu ketika belum tahu cara berbenah-benah di rumah itu nah kadang-kadang sisir itu hilang terus padahal ketemunya ya udah di kolong ketemu lagi misalkan di tempat mainan anak-anak tapi sekarang setelah ada tempat khusus untuk sisir semua keluarga aku diperkenalkan bahwa ini tuh tempat sisir dan alhamdulillah sisirnya itu aman ya teman-teman ketika berceceran dimana-manapun langsung diambil dimasukin lagi ke tempatnya kadang-kadang kita itu males memulainya aja ya teman-teman ketika melihat rumah yang super berantakan itu males di pertamanya aja lama-kelamaan kita pun bakal punya semangat kalau misalkan sudah memulai pekerjaan makanya kalau misalkan rumahnya lagi berantakan coba aja lakukan satu pekerjaan terlebih dahulu lama-kelamaan kita tuh kayak mesin mobil lama bakalan memanas juga ya teman-teman nah kalau udah memanas udah semangat pokoknya semua pasti beres kalau rumah udah rapih dan bersih pikiran pun bakalan lebih tenang dan lebih enak gitu nah ini kamar satu lagi udah bersih aku berpindah ke ruang tamu dan ini keesokan paginya ya teman-teman tadi tuh langsung ketiduran ini pagi-pagi udah bangun soalnya kan udah menjadi kebiasaan mungkin di bulan ramadhan kalau jam 3 itu udah bangun alhamdulillah sekarang pun terbangun begitu aja nah aku langsung aja mempergunakan untuk beres-beres nah disini aku beresin ruang tamu di div clean juga kolong-kolongnya itu supaya bersih kalau lebaran biasanya aku itu jarang lama-lama pergi jauh kalaupun misalkan ke rumah orang tua itu hanya sebentar saja karena ke tempat aku kan daerah wisata gitu ya teman-teman banyak saudara yang kadang-kadang sambil berwisata sambil siraturahmi juga makanya kita harus selalu stand by di rumah kalau enggak mereka itu pasti kesian jauh-jauh misalkan ke tempat kita kitanya gak ada aku usahain pokoknya dari setelah lebaran hari pertama sampai satu minggu itu diam di rumah nanti kalau udah satu minggu baru punya acara sendiri dan beres-beres seperti ini pun merupakan kesibukan ibu rumah tangga menjelang idul fitri kita pasti bakalan terlalu ingat dan bakalan kangen suatu saat dengan kesibukan seperti ini nah yang pertama tadi kan belanja ke pasar kemudian mau masak masakan menu-menu lebaran gitu nah selanjutnya kesibukan ibu rumah tangga di malam takbiran itu ya benah-benah rumah esok hari keluarga atau sanak saudara yang jauh datang ke rumah kita alhamdulillah rumahnya itu sudah rapi dan bersih nah kalau aku sendiri biasanya persiapan agak sedikit jauh-jauh hari cuma pas kemarin tuh ngeberesinnya cuma bagian depannya aja gitu ya teman-teman untuk bagian dalamnya itu belum apalagi di kamar-kamarnya nah selain kesibukan ibu rumah tangga di malam takbiran selain beberes banyak banget sih yang aku persiapin nah diantaranya aku mau menata kue-kue kering supaya besok hari semua kuenya itu sudah tersaji kalau misalkan masih lama udah dipajang di ruang tamu itu kasihan sama anak-anak ya teman-teman soalnya anak aku kan kecil-kecil mereka masih belajar untuk berpuasa takutnya mereka mau gitu kue-kue di siang hari ketika bulan puasa itu kue yang gak enak pun terlihatnya begitu menggoda nah ini aku masuk-masukin dulu kue waffle kue waffle ini kue yang dibikin langsung oleh kakak ipar aku ya teman-teman yang kemarin aku datang ke rumahnya itu nah disitu tuh produksi kue-kue kakak ipar aku itu jago banget bikin kue dan masak yang lain-lainnya nah kalau ini karya aku sendiri ini tuh manisan pepaya ya teman-teman dari pepaya mentah teman-teman pasti udah nonton cara bikinnya alhamdulillah dapet setoples gini nah kalau ini kue nastar sama ini juga bikinan kakak ipar aku alhamdulillah walaupun gak bikin sendiri ternyata kue itu banyak kemarin juga banyak banget yang ngirim parcel banyak yang ngirim kue-kue kering gitu ya teman-teman nah alhamdulillah ini ruang tamu sudah rapi kue-kuenya itu sudah tertata gitu ya teman-teman sekarang aku mau mengecek persiapan baju-baju untuk anak-anak jadi semua baju yang mau dipakai aku gantung biar nanti mereka itu gak susah nyari-nyari aku gantung ini di kamar yang kosong semua perlengkapan itu sudah tersedia semua nah disini juga aku mempersiapkan mukena untuk aku untuk anak-anak anak perempuan aku itu kan ada empat empat-empatnya itu bawa mukena ya teman-teman nah ini alhamdulillah persiapan ini udah siap mukenanya udah aku taruh disini biar nanti pagi itu gak ketinggalan dan gak terasa waktu itu begitu cepat berlalu gitu ya teman-teman bangun jam 3 sekarang udah subuh anak-anak juga udah pada bangun ini udah persiapan pada mandi gitu mereka nanyain baju dimana aku bilang bajunya itu udah siap tinggal mereka pakai aja gitu nah gak lupa aku juga beresin dulu ruang tengah supaya gak terlalu berantakan karena kadang-kadang malam-malam anak-anak itu tidurnya dimana aja gitu ya kadang-kadang di kursi kadang-kadang di ruang tengah juga jadinya pagi-pagi suasana rumah itu berantakan banget nah aku usahain pokoknya sebelum berangkat sholat idul fitri kami itu biasa berangkat jam 6 pagi soalnya kalau misalkan agak siang suka gak ke bagian tempat ya teman-teman kita itu sholatnya di lapangan bukan di masjid di hampir sekecamatan pelabuhan ratu lah yang mau sholat di lapangan itu makanya suka penuh sampai ke jalan raya jadi kalau misalkan pengen dapat tempat yang agak depanan dikit maka harus duluan ke masjidnya nah ini juga kopeahnya suami itu udah namanya kopeah hitam ya teman-teman banyak banget warna-warna putihnya gitu nah ini suami udah berangkat setengah 6 udah berangkat karena suami ada tugas panitia juga harus mengatur segala rupanya untuk kelancara nanti sholat idul fitri aku juga ini mempersiapkan makan pagi dulu soalnya kalau idul fitri kita itu makan dulu ya teman-teman kalau idul adha biasanya saum dulu jadi makannya nanti udah pulang sholat sholat id tapi kalau idul fitri itu makan dulu di rumah nah lantunya ini kita udah berangkat dan sudah sampai ke lapangan suasananya itu udah penuh sampai ke jalan raya ini ya teman-teman ini tuh jalan raya yang biasa aku lewatin waktu ke pasar ini udah penuh orang-orang berjejer disini udah nempatin juga nah aku ini buru-buru banget padahal kita pagi-pagi berangkatnya dan ternyata suasananya itu udah rame banget alhamdulillah ya teman-teman video hari ini mungkin dicukupkan sampai sini karena durasinya itu panjang banget untuk video lebaran spesial ini terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum wr. wb